yang mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dengan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023 dan juga opini kualitas tinggi zona hijau. Nah untuk hal ini mendengar ya, kita perbincangkan selengkapnya dengan Kepala Puskesmas Kota ND, Dr. Yoris Naga yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI saat ini. Selamat pagi Dr. Yoris. Selamat pagi, Kak Kedesi. Apa kabar? Sehat mudah-mudahan ya. Amin. Sehat. Provisiat Dr. Yoris ya untuk predikat penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Yoris. Terima kasih, Kak Kedesi. Kami terima informasinya bahwa ini tahun ke-2 begitu ya untuk Kabupaten ND, Dr. Yoris. Baik, benar, Kak Kedesi. Saya perlu jelaskan bahwa di tahun 2022, Kabupaten ND juga disurvei oleh Ombudsman dengan 5 OPD dan 2 fasilitas kesehatan. Sama juga di tahun 2023, 5 OPD dan 2 fasilitas kesehatan. Iya, ada 2 puskesmas tadi yang kami sampaikan, puskesmas selain puskesmas kota ND, puskesmas mana lagi juga yang menerima penghargaan ini? Untuk tahun 2023, 2 fasilitas kesehatan, 2 puskesmas itu puskesmas kota ND sama puskesmas kota Ratu. Oke, ya, jadi predikat kepatuhan standar pelayanan publik juga opini kualitas tinggi zona hijau. Boleh disampaikan kepada pendengar RRI, maksud dari pemberian penghargaan dengan predikat ini seperti apa, Dr. Yoris? Baik, terima kasih, Kak Kedesi. Yang pertama, saya perlu menyampaikan terima kasih saya kepada RRI karena sudah membuka ruang kepada kami untuk menyampaikan pengalaman dalam penilaian penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Baik, untuk penilaian sendiri, ini Ombudsman memberikan kami waktu untuk membenahi pelayanan publik yang ada di puskesmas maupun di OPD-OPD terkait yang dinilai. Oke. Jadi kami diberi waktu. Kemudian banyak hal atau penilaian yang diberikan oleh Ombudsman menjadikan standar untuk pelayanan publik di puskesmas. Tentu berkaitan dengan standar pelayanan, kemudian kepatuhan dari alur pelayanan, kemudian waktu pelayanan, kemudian juga dengan biaya tarif yang diberikan kepada pengguna pelayanan publik itu sendiri, dan terakhir juga bagaimana pelayanan itu diberikan kepada yang ramah, kepada kaum-kaum marginal atau kaum rentan seperti kaum difabel, ibu-ibu hamil, maupun bayi belita dan anak-anak. Seperti itu, kegedes. Iya, iya. Jadi dua tahun ini berhasil mempertahankan kualitas pelayanan seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh puskesmas kota ya dalam dua tahun ini adalah hal-hal tadi yang disampaikan oleh dokter Yoris. Bagaimana dalam pengalamannya ya untuk tetap mempertahankan ini, memeraih juga merupakan PR, tapi mempertahankan juga tidak kalah PR besar juga begitu ya dokter Yoris. Yang sudah teman-teman lakukan di puskesmas kota, selain tadi yang secara umum disampaikan oleh dokter Yoris, apa arahan Anda sebagai Kepala Puskesmas kepada semua yang ada di puskesmas kota dan juga kepada masyarakat agar bisa tetap mempertahankan kualitas zona hijau dan juga predikat lainnya tadi yang diberikan oleh Om Busman, dokter Yoris? Baik, yang pertama tentunya saya sebagai Kepala Puskesmas memberikan arahan kepada teman-teman rekan-rekan staf di puskesmas, itu yang pertama tentu disiplin. Disiplin waktu dalam hal pelayanan yang diberikan. Buka tutup, jam buka loket pendaftaran itu tepat waktu jam 8 pagi. Kemudian pelayanan itu diberikan tidak membeda-bedakan orang yang datang. Jadi kadang kalau umpama orang yang punya kenalan dengan pegawai atau staf puskesmas, itu yang didahulukan. Itu yang saya berikan poin, apa namanya? Peringatan juga semacam itu ya, Kepala Puskesmas. Peringatan tentu ya, supaya tidak seperti itu. Kemudian pejabat ataupun orang-orang besar yang datang ke puskesmas didahului. Itu yang kita tidak buat seperti itu. Semua masyarakat atau pesian yang datang kami layani sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian pelayanan yang kami berikan itu pelayanan yang sesuai dengan standar. Jadi semua standar-standar pelayanan publik itu kami tempel di ruang unit pelayanan kami masing-masing. Sehingga pesian ataupun masyarakat yang datang bisa melihat bagaimana standar pelayanan publik. Apabila tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang kami tempel itu, mereka bisa melaporkan ke hotline center kami maupun ke kotak saran yang sudah kami sediakan. Baik, itu tadi yang mau saya tanyakan ya. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, dari pasien-pasien di situ, apakah ada hotline service dan kotak saran? Ternyata sudah disediakan begitu ya. Sehingga bisa tahu nih apa yang diinginkan oleh publik begitu dokter Yoris. Iya. Selain hotline center, kotak saran juga kami membuka media sosial juga. Oke. Di Facebook maupun di Instagram. Itu ada media sosial Puskesmas Kota ND. Seperti itu, Kak Gede. Ya, dari yang masuk di dalam saran-saran, baik itu melalui media sosial, kotak saran, dan juga hotline service. Yang paling banyak yang diterima oleh teman-teman di Puskesmas Kota ND. Saran seperti apa sih dokter Yoris yang masuk? Sebelum kami dinilai, paling banyak itu buka-tutup loket pendaftaran itu yang tidak tepat waktu. Oke. Biasanya petugas datang sudah lewat dari jam 8 pagi ya. Sehingga pelayanan itu terhambat. Masyarakat sudah datang menunggu, tapi loket belum dibuka. Kemudian kadang ada masukan atau saran dari masyarakat supaya menambah petugas. Itu sudah kami lakukan, sudah kami buat. Sehingga semua saran dan masukan yang diberikan itu kami segera tindak lanjuti minimal 1 kali 24 jam. Oke. Dokter Yoris, ini adalah penghargaan yang kedua. Selanjutnya ya, teman-teman di Puskesmas Kota apakah sudah menyiapkan inovasi-inovasi baru selain untuk mempertahankan predikat ini? Atau ada juga target-target lain yang ingin diterapkan oleh Puskesmas Kota ya dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dokter Yoris? Baik. Untuk inovasi sudah kami buat, inovasi banyak inovasi yang kami buat. Inovasi yang pertama tentunya kami mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat dengan membuka seluas-luasnya pelayanan ini ke wilayah kerja yang ada di Puskesmas Kota, tiga kelurahan. Kemudian untuk pelayanan yang berbahasa, karena kita sekarang omong tentang stunting, kami juga membuka pelayanan inovasi. Semua pasien bayi balita itu kami layani ada namanya pojok gisi di Puskesmas kami seperti itu. Kemudian untuk teman-teman rekan-rekan kerja di Puskesmas, ini saya tekankan bahwa semua kita punya pelayanan ini minimal dirasakan benar-benar oleh masyarakat. Bahwa masyarakat benar-benar senang dengan pelayanan kami, tentu puas sehingga itu juga yang menjadi motivasi buat kami sebabnya tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Dr. Yoris sekali lagi, provisiat ya. Salam tetap semangat untuk teman-teman di Puskesmas Kota ND dan juga saya titip salam ya untuk teman-teman di Puskesmas Kota Ratu. Mudah-mudahan selalu berhasil dipertahankan peredikat-peredikat ini untuk kepentingan masyarakat umum begitu ya Dr. Yoris. Baik, salam-salam lagi. Saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada RRI dan juga terima kasih juga kepada teman-teman Puskesmas Kota ND yang tentu sudah bekerja keras sehingga kami juga dapat menghargai penghargaan pelayanan publik dari Umbudsman RI. Baik, terima kasih. Semangat pagi Dr. Yoris. Salam sehat. Salam sehat, Yagadesi. Sama-sama. Selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.